Juga dijelaskan Bapak Presiden bahwa kalau demo kan hak ya, tapi tidak boleh anarkis dan tidak boleh merusak dan sebagainya. Kalau sudah anarkis merusak itu pidana, jadi itu saya minta harus diproses hukum kalau anarkis. Yang kedua kalau demo taksi begini, kan kalau penggunaan sistem online itu kan teknologi ya, sebenarnya kan gak masalah. Jadi taksi biasa juga bisa menggunakan itu, mau bertaksi, mau apa dan sebagainya. Hanya semua kendaraan umum itu harus didaftarkan. Satu, ini untuk keamanan penumpang sendiri. Yang kedua itu harus dikir, bentuk kirnya bagaimana sudah ada standarnya, ini untuk keselamatan, itu aja. Kalau yang lain ya memang harus dalam bentuk badan usaha atau perkumpulan atau yayasan atau kooperasi sehingga bisa didata penghasilannya berapa dan juga bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sama aja dengan perusahaan tesi lain kok.